Nah, jadi tahun kelakiran Nabi Isa itu ditandai sebagai tahun satu miladiyah. Sekarang sudah tahun 2020-2022. Berarti dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, kalau ngitung lewat tahun ini, sudah 2000 tahun lebih. Jelas ibu ya, itu untuk yang miladiyah. Nah, sekarang untuk yang hijriyah. Nama bulannya, Muharram, Sofar, dan seterusnya, sudah ada dari sebelum Nabi lahir. Dari sebelum Nabi lahir, nama bulannya sudah ada. Tapi, tahunnya dulu dihitung sesuai. Perhatikan ibu. Pertama, saya mulai dari nama-nama bulan. Nama-nama bulan miladi, Januari, Februari, dan seterusnya. Itu sudah ada dari sebelum Nabi Isa lahir. Sudah ada dari sebelum Nabi Isa lahir. Hanya saja, nomor tahunnya belum ada. Nah, nomor tahun satu, tahun dua, tahun tiga, itu belum ada. Nah, kemudian, di mana di Eropa sana, para tokoh agama Nasrani mulai membuat tahun miladi dihitung dari tahun awal kelahiran Nabi Isa. Jadi, tahun kelahiran Nabi Isa, itu ditandai sebagai tahun satu miladiah. Berarti, dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, kalau ngitung lewat tahun ini, sudah dua ribu tahun lebih. Gila sih ibu ya, itu untuk yang miladiah. Nah, sekarang untuk yang hijriah. Nama bulannya, Muharram, Sofar, dan seterusnya, sudah ada dari sebelum Nabi lahir. Dari sebelum Nabi lahir, nama bulannya sudah ada. Tapi, tahunnya dulu dihitung sesuai ada kejadian. Oh, waktu Nabi dilahirkan, ada kejadian pasukan gajah nyerang, apa namanya, Mekah. Mau merubuhkan Ka'bah. Maka, tahun itu disebut tahun gajah pertama, besoknya tahun dua gajah, lusaknya tahun tiga gajah, dan seterusnya. Jadi, dulu, tahun di situ ditandakan dengan peristiwa besar. Nah, akhirnya, di zaman Sayyidina Umar Ibtil Khattab, R.A., Sayyidina Umar mengajak musawarah, sahabat. Nah, kita perlu buat tahun ini, mulai dari kapan? Nah, jadi, kata Sayyidina Umar, kalau waktu penyerangan Mekah dengan pasukan gajah itu peristiwa besar, peristiwa kelahiran Nabi juga peristiwa besar. Nah, makanya mau pakai tahun yang mana dimulainya? Ada sahabat yang mengusulkan, di mana Nabi lahir, itu tahun satu hijriyah. Ada lagi yang mengusulkan, di saat Nabi diangkat menjadi rusul. Nah, itu menjadi tahun satu hijriyah. Ada lagi yang memberikan usul, di saat Nabi hijrah. Nah, usul yang ketiga inilah yang diterima dan disepakati. Jadi, tahun satu hijriyah itu dihitung dari awal hijrahnya Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Mekah ke Madinah. Jadi, jelas, Bu, ya. Lalu, sebelum itu apa? Sebelum itu disebut ada tahun gajah, ada tahun bi'sa. Tahun gajah itu dari mulai terjadi penyerangan, dari mulai awal Nabi lahir. Tahun awal Nabi lahir disebut tahun gajah. Sampai tahun ke-40. Nah, begitu tahun ke-40, Nabi diangkat menjadi rusul. Itu disebut tahun bi'sa. Tahun pengangkatan. Nah, kemudian setelah Nabi 12 tahun kemudian hijrah, maka saat itulah tahun satu hijriyah. Nah, sekarang kita sudah tahun berapa, Bu? Seribu? Seribu empat ratus? Empat puluh? Empat. Berarti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Sudah seribu empat ratus empat puluh tahun. Bu, udah lama, Bu, ya? Tapi syariatnya masih tetap kita kenal. Alhamdulillah, namanya tetap harum sampai saat ini dan sampai kiamat. Alhamdulillah. Jadi, jelas, itu jawabannya. Soal tahun Miladi dan tahun hijri. Makanya disebut tahun hijriyah. Kenapa disebut tahun hijriyah? Karena awal hijrah dijadikan penanda tahun yang...